Intro Melelahkan, tapi juga menyenangkan. Itulah yang kurasakan saat ini. Tubuhku lelah karena sibuk memindahkan barang, tetapi hatiku senang ketika menata barang-barang tersebut, sehingga tersusun rapi dalam hunian yang tak begitu besar ini. Dengan demikian, kurasakan waktu berlalu begitu cepat. Baru dua minggu berlalu sejak aku mengontrak hunian di rumah susun ini. Harga yang terjangkau dan letak yang strategis membuatku tak ragu lagi untuk memilihnya. Dari ruangan yang terletak di lantai tiga ini, bahkan aku bisa menikmati pemandangan sekitar yang cukup menghibur hati. Aku bisa melihat anak-anak bermain di taman bermain depan rusun. Kereta yang hilir mudik masuk dan keluar stasiun. Bahkan kolam air mancur yang ramai dikunjungi burung-burung berpati. Aku yakin diriku akan betah tinggal di sini. Kantor tempatku bekerja berada tak jauh dari rusun ini. Aku tak perlu berangkat pagi dengan tergesa-gesa, seperti tempat tinggalku sebelumnya. Karena akses transportasi di sini cukup mudah. Aku bisa serapan dengan tenang dan nyempatkan diri menelpon kekasihku sebelum berangkat kerja. Aku merasa beruntung tinggal di sini. Akhir-akhir ini, aku sering bertemu dengan Ratna, seorang karyawati bang swasta yang tinggal di hunian sebelahku. Ia adalah seorang janda yang sangat cantik dan baik hati. Tak heran jika banyak lelaki terpikat padanya. Bahkan diriku yang sesama wanita pun terpesona oleh kecantikannya. Ia berkulit putih dan memiliki rambut hitam panjang berkilau. Meskipun begitu, Ratna tampak belum ada keinginan untuk mencari peganti suaminya. Ia selalu menolak lelaki-lelaki yang menyatakan perasaan padanya. Kami sering bertemu pada pagi hari ketika hendak berangkat kerja. Entah kebetulan atau memang jadwalnya sama. Aku dan dia selalu membuka pintu bersamaan. Kami saling menyapa dan tertawa setiap kali hal ini terjadi. Ratna juga belum lama tinggal di sini. Ia baru dua bulan mengontrak huniannya dan sebagai sesama warga baru, ia sangat perhatian padaku. Sejak itu kami menjadi sahabat akrab. Kami selalu mengobrol tentang berbagai hal. Bercanda dan tertawa bersama. Ratna tinggal seorang diri. Suaminya meninggalkan dirinya tanpa alasan dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dia terlihat sedih setiap kali membicarakannya. Terlebih lagi, ia belum memiliki anak. Ratna pasti merasa kesepian. Aku pun bisa memahaminya. Oleh karena itu, aku akan menjadi teman baginya. Aku ingin mengenalkannya pada teman-temanku. Tapi aku ragu, jika harus mengenalkannya pada Heru kekasihku. Heru tinggal di daerah yang cukup jauh dari sini. Ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Aku mulai pacaran dengannya sejak semester akhir kuliahku. Heru bukan tipe lelaki petualang. Ia belum pernah punya pacar sebelumku. Dirinya sangat sayang padaku serta berusaha untuk tidak melihat wanita lain kecuali aku dan ibunya. Terkadang sifatnya cenderung posesif. Namun ia selalu minta maaf setiap aku menegurnya. Heru adalah pria yang pengertian. Bahkan dialah yang membantuku menemukan hunian ini sebelum aku sempat mencarinya. Setiap akhir pekan atau waktu ruang, Heru selalu datang mengunjungiku. Setiap kali berkunjung, ada saja yang dibawahnya. Entah itu bingkisan, karangan bunga, makanan, TV di film, bahkan video game favoritnya untuk dimainkan bersamaku. Baginya menemuiku bagaikan oase yang menghilangkan kepenatannya. Aku tahu, kondisi perusahaan Heru yang sedang berkembang pesat, membuatnya sibuk dengan pekerjaannya. Memahami hal tersebut, aku pun menghargai setiap waktuku bersamanya. Aku ingin menjadi orang yang menyenangkan baginya sebagaimana ia selalu menyenangkan diriku. Pada suatu malam, di akhir pekan, aku tak sengaja mempertemukan Heru dengan Ratna. Saat itu kami berpapasan dengan sang janda ketika sedang mengantar kekasihku ke gerbang untuk pulang. Kami saling bertegur sapa, sehingga dengan terpaksa aku harus mengenalkannya. Hatiku sedikit cemas, khawatir pertemuan ini akan mempengaruhi hubunganku dengan Heru. Bagaimana tidak, Ratna memiliki daya tarik serta pengalaman yang tidak kumiliki dalam berhubungan dengan pria. Aku takut, ia akan merebut Heru suatu hari nanti. Namun, kenyataan membuatku terkejut. Reaksi Heru saat bertemu Ratna berbeda dari yang kuduga. Ketika sang janda menyambutnya hangat, pria itu seperti tersentak kaget, lalu buru-buru menarik tangannya saat berjabat tangan. Selain itu, Heru hanya tersenyum sejenak ketika mengucapkan namanya, kemudian segera pamit meninggalkan kami. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya, tetapi kekasihku tampak berusaha menghindari Ratna. Aku memang mengenal dia sebagai pria yang setia padaku, namun reaksinya tak perlu berlebihan seperti itu. Terus terang, ia membuatku malu. Di lain pihak, Ratna tampak terkejut dan sedikit kecewa, namun ia berusaha memakluminya. Aku pun minta maaf padanya. Aku menghubungi Heru dan menanyakan mengenai sikapnya pada Ratna. Kekasihku itu meminta maaf dan mengutarakan perasaannya. Sesuai dengan yang kuduga, Heru merasa risih dan takut dengan Ratna. Perasaan itu bukan semata-mata karena ia tidak tertarik dengan wanita yang lebih tua atau janda, melainkan ada sesuatu yang membuatnya menghindari Ratna. Heru tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa penyebabnya, namun yang pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Meskipun demikian, aku dan Heru berharap kejadian ini tidak mempengaruhi hubungan kami berdua. Sejak pertemuannya dengan Heru, Ratna menjadi semakin sering datang ke hunianku. Ia selalu menanyakan tentang kekasihku dan itu membuatku kesal. Aku selalu menolak untuk menjawabnya karena pria itu milikku dan ia tak berhak untuk mengambilnya. Awalnya, sang janda hanya sedikit kecewa dengan sikap menolakku. Namun semakin lama, ia semakin keras kepala. Ia tetap memaksaku untuk memberikan informasi tentang Heru. Menanyakan kabarnya, alamatnya, tempat ia bekerja, orang tua, dan lain sebagainya. Aku muak dengan semua itu. Kuputuskan untuk menjauhi Ratna sementara waktu. Aku mengacuhkan tegur sapanya. Aku menghindari komunikasi dengannya. Aku tidak membukakan pintu baginya dan aku menghindari kontak mata dengannya. Sebetulnya, aku benci memutuskan persahabatan dengannya. Tapi ini demi kepentinganku dan Heru. Kesenjangan antara aku dan Ratna semakin meningkat. Aku dan dia tidak lagi saling berhubungan. Kami tak pernah lagi berbicara selama beberapa hari sampai pada suatu hari Heru menelponku. Aku terkejut mendengar kabar bahwa Ratna telah mendatangi rumahnya dua kali. Bahkan, sang janda mendatangi kantornya dan memaksakan diri untuk bertemu Heru. Ia membuat keributan di sana. Entah dari mana, Ratna mengetahui keberadaan Heru. Yang pasti, orang yang paling kusayangi itu merasa terganggu. Pria itu memberitahukan dirinya tidak tinggal di rumah untuk sementara dan meminta diriku agar melarang Ratna untuk menemuinya. Segera, setelah menerima telpon dari Heru, aku semakin geram dengan janda itu. Saat ini sudah malam. Ratna pasti sudah pulang. Aku bergegas menuju huniannya. Tak disangka saat aku membuka pintu, Ratna berada di depan. Dia hendak pergi ke suatu tempat. Aku pun menahan langkahnya dan menanyakan tempat yang ia tuju. Betapa marahnya diriku saat ia tanpa beban mengaku akan mengunjungi Heru. Aku pun mengultimatum dirinya agar jangan lagi mendatangi kasihku karena aku dan Heru sama sekali tidak menginginkannya. Aku tidak rela seseorang merebut satu-satunya tambatan hatiku tanpa melangkahi mayatku. Namun, janda itu malah tertawa. Dengan sombong, ia menyangkal prinsiku. Ia mengatakan dirinya berhak menyukai siapa saja dan siapapun tak bisa menolaknya. Ratna mengakui bahwa selama ini tak ada seorang pun pria yang tidak tertarik padanya. Namun, ketika bertemu dengan Heru yang menolak dirinya, entah mengapa hati sang janda selalu memikirkannya dan membuatnya gelisah. Ratna jatuh hati pada Heru dan tak peduli meskipun ia sudah ada yang punya. Ia sesumbar akan mendapat cintanya lebih dari diriku. Amarah seakan bergejolak dalam hatiku. Emosi memuncak dan membakar otaku. Aku benar-benar marah atas apa yang ku dengar. Ratna sudah keterlaluan. Dikuasai oleh api yang marah, aku tak dapat mengendalikan tubuhku. Tanpa sadar, kedua tanganku mendorong tubuh Ratna sekuat tenaga. Aku sama sekali tak mengingat rangkaian tangga turun ke lantai dua di belakangnya. Saat kesadaranku kembali, wanita itu telah terhempas. Ratna jatuh berguling-guling menuruni anak tangga dengan kasar dan keras. Suara gemertak tulang yang patah dan remuk terdengar di sela-sela gemuruh benturan. Aku berdiri terpaku bagai patung, berusaha mengerti apa yang baru saja aku lakukan. Saat suara gaduh itu berhenti, aku menyadarinya. Aku mendorong Ratna jatuh dari tangga. Aku membunuhnya. Tenagaku seakan lenyap dari tubuhku. Aku jatuh lemas. jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar. Mataku tak berkedip dan keringat dingin membasahi tubuhku. Apa yang telah kulakukan? Ini tak mungkin terjadi. Ini hanya mimpi. Aku tidak sengaja melakukannya. Ini adalah salahnya. Diliputi kecemasan dan ketakutan, aku merangkak menuju mulut tangga. Perlahan, aku melongok kebawah. Aku melihat Ratna terbujur kaku di ujung tangga dengan posisi mengenaskan. Tubuhnya tertekuk menghantam dinding. Kedua tangan dan kakinya patah terpelintir ke arah yang salah. Ya Tuhan, mengapa jadi begini? Aku memanggil-manggil namanya. Tak terlalu keras, tapi juga tak terlalu pelan. Berharap ia akan menjawab. Tapi sepertinya tidak mungkin. Wanita itu sudah bisung. tidak bernyawa dan mati. Ia tak bergerak lagi seperti yang kulihat. Kalau sudah begini, aku lupa akan masalahku dengannya. Yang tersisa dalam diriku hanya penyesalan. Namun, mataku menatap sesuatu. Aku menaikkan kepalaku dan menajamkan pandangan. Aku tak melihat wajah Ratna karena posisinya yang membelakangiku. Namun, pada bagian belakang kepalanya yang biasa tertutup oleh rambut hitam yang indah itu tampak ada sesuatu. Saat ku perhatikan lebih seksama, aku terkejut setengah mati hingga tersentak ke belakang. Aku melihat wajah lain, muka seorang pria yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tertanam di bagian belakang kepala Ratna yang memperlihatkan ekspresi ketakutan. Siapa dia? Mungkinkah itu suaminya? Aku pasti sedang berhalusinasi. Trauma atas sesuatu. Ini tak nyata, namun terasa begitu nyata. Aku harus bangun dari mimpi ini. Pandanganku masih terpaku pada tubuh Ratna yang kaku. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat selanjutnya. Bagaikan menyadari rahasianya terbongkar, kepala wanita itu bergerak. Perlahan dan kaku Ratna menoleh karaku. Bahkan hingga 180 derajat dan terdengar suara derak patah lehernya. Wajah pria itu telah digantikan wajah sang janda yang mengenaskan dengan mata yang membelalap. Darah mengucur dari hidung serta mulut menganga akibat patah rang. Kau telah melihatku. Demikian ia bersuara namun jelas terdengar olehku dan ia mengatakan kalimat itu berulang-ulang. Ini sungguh di luar akal sehatku. Ratna masih hidup serta merta tubuhnya bergerak dengan tetap berada dalam kondisi terpelintir tangan dan kakinya tertatih-tatih menyeret tubuh yang rusak itu menaiki tangga. Sambil terus mengulang kalimat yang sama ia berusaha merangkak terbalik ke arahku. Aku meringsut mundur. Tak jelas suasana apa yang ada dalam hatiku. Namun yang jelas ketakutan melingkupi tubuhku. Aku tak bisa berpikir jernih. Pandanganku kabur seperti televisi yang kehilangan sinyal. Saat aku berhasil meraih secuil kesadaranku aku berlari ke dalam hunianku lalu mengunci rapat pintunya. Nafasku memburu. Jantungku berdegup kencang. Dadaku sakit dan tanganku gemetar. Anehnya aku tak bisa berteriak. Dalam keadaan panik yang amat sangat yang terlintas dalam kepalaku adalah Heru. Aku bergegas menuju kamar untuk meraih ponsel. Kupaksakan jariku untuk menekan tombol buku telpon dan mencari namanya. Kekalutan ini membuat jempolku bergerak seperti menulis SMS sambil berlari. Sulit sekali melakukannya karena gemetar hebat. Tapi akhirnya aku berhasil melakukannya. Kepanikan sekali lagi melanda saat menunggu jawaban dari Heru. Ketika nada sambung terus memanggil dirinya pintu digedor keras. Itu adalah dia. Aku tak mau bertemu dengannya saat ini dan selamanya. Jangan dekati aku. Jangan dekati Heru. Kemohon angkatlah Heru. Seketika nada panggil berakhir. Tanpa menunggu lawan bicara menjawab aku langsung berteriak. Heru. Heru. Kamu dimana? Tolong aku Her. Tolong kesini Her. Saat aku sadar belum ada jawaban suara medesir menyelip sejenak dari dalam ponsel. Kau telah melihatku. Aku pun menjatuhkan ponsel. Pikiranku kosong. Pandanganku kosong. Helayan-helayan rambut hitam panjang masuk dari selas-sela pintu dan kisik-kisik kamarku. Mereka mengikat tangan dan kakiku serta membeli tubuhku. Dari langit-langit di atas turun potongan kepala Ratna. Wajah mengerikan itu melihatku membuatku mulangi membuat napasku terhenti dan tenggorokanku tertahan. Saat rahang Ratna yang patah terbuka lebar semuanya menjadi gelap. Dalam kegelapan itu akhirnya aku mengetahui alasan mengapa Heru menjauhi Ratna. Baiklah sekian dulu episode kali ini terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. selamat menikmati